Wara serenum mobil kebakaran ini mengejutkan warga binaan rutan Sempaja Samarinda. Mobil pemadam yang dilengkapi petugasnya itu nampak bergegas membawa peralatan pemadam, mulai selang hingga nozzle penyemprot air bergegas memadamkan titik api yang diduga berada di salah satu ruangan tahanan. Sejumlah tahanan pun terpaksa dievakuasi di lokasi yang telah ditentukan. Beruntung peristiwa ini hanya merupakan simulasi untuk menanganan kebakaran dalam rutan, seperti yang terjadi di lapas tanggeran Provinsi Banten. Selain melakukan pelatihan pemadaman api dalam ukuran besar, petugas rutan juga berlatih memadamkan api ukuran kecil. Pada latihan kali ini petugas menggunakan karung basah dan tabung penyemprot untuk memadamkan api. Dari semalam kita sudah ada kegiatan untuk simulasi sarang memadamkan api pada saat kebakaran. Mengingat beberapa hari yang lalu, ada kejadian yang sangat mendukakan kita, lurus petugas pemasarakatan di Indonesia, mengingat kemarin itu ada kejadian kebakaran kamar hunian di lapas tanggung tanggeran, di mana cukup membuat kita hilu hati kita, jadi kami tidak menginginkan itu terjadi di tempat kita. Ardi Bria, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur